Iya, dua orang wago kerinci yang hilang ketika berburu babi di hutan akhirnya ditemukan. Keduanya tersesat di dalam hutan dan kehilangan sinyal. Empat wago kerinci yang hilang di bukit desa Taruntung ketika berburu. Dua di antaranya ditemukan dalam keadaan selamat. Orangko adalah Joni Ependi dan Zainatul Azmi wago Taruntung. Sementara dua kawannya Umar dan Soko masih dalam pencarian oleh wago. Menurut Buhari Katip wago Taruntung, keduanya ditemukan oleh wago di hutan desa Tamiyaik, Kecamatan Batang Merangin. Ketika ada sinyal, salah seko koban menghubungi wago melalui sambungan telepon dan menceritakan keberaduan orangtu. Mendapat kabar tersebut, wago langsung menuju daerah yang dimaksud. Alhasil keduanya ditemukan dan dibawa langsung ke rumah orangko masing-masing. Seko di antaranya koban sempat mendapat pertolongan medis karena keadaannya sudah lemas. Ya, yang dua orang sudah ditemukan tadi malam sekitar dari jam 10 sudah sampai di rumah. Tinggal lagi dua orang lagi, temannya dari Kota Iman dan Kota Padang itu masih tinggal di lokasi. Untuk dua orang itu, hari ini masyarakat desa Tultung dan dibantu oleh Tim Sar, Abri, itu mengeluarkan dua orang itu lewat desa Timiaik, ada sebagian lewat desa Tultung untuk pencarian dua orang itu. Namun ada satu orang, wangga desa Tultung yang ikut mencari sampai saat ini belum juga pulang. Sementara John Effendi, salah seko koban yang ditemukan, menceritakan pada ketika berburu berjumlah 11 orang. Empat orang termasuk dirinya terpencar dari rombongan. Setelah berpencar, orangko tersesat dan tidak tahu arah balik lagi. Selama dalam hutan, dirinya hanya makan dedaunan karena bekal makanan yang dibawa orangko lah habis. Dirinya dan Zainatul Azmi terpaksa meninggalkan kedua kawannya untuk pergi mencari bantuan. Pendri, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!